Intro Pemirsa Kejati Riau terus mendalami dugaan korupsi proyek pembangunan saluran kabel tekanan tinggi 150 kV gas insulated substansion kota Pekanbaru Kejati Riau Supardi menyebutkan pemeriksaan saksi sudah hampir selesai Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Riau telah melakukan pengledahan kantor perusahaan listrik negara Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah yang berada di Perumahan Citra Garden, Kelurahan Sidomulio Barat, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru Meski telah melakukan pengledahan guna mencari alat bukti atas dugaan korupsi yang terjadi Pada proyek pembangunan saluran kabel tekanan tinggi 150 kV gas insulated substansion kota Pekanbaru, Gadu Induk, Garuda Sakti Kejati juga mengaku terus mengejar dugaan korupsi yang terjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Supardi mengatakan Pihaknya saat ini sedang menunggu keterangan ahli fisik yang rencananya akan diperiksa setelah lebaran nanti Supardi menambahkan sebagian besar pihaknya hampir tuntas melakukan pemeriksaan saksi PNN itu kita masih ahli itu masih yang dari usaha disini ya Ahli fisiknya itu masih tadi saya suruh mengejar minta waktu habis lebaran Terus ahli yang di Bandung dari UTP itu sudah kita ajukan semuanya Kemana saya dapat laporan dua hari yang lalu mungkin tiga hari yang tiga hari ke depan Masa sudah ada justifikasi dia itu nanti di confirm, di confirm dengan ahli fisiknya Tapi ahli fisik kan masih lebaran Jadi sebenarnya saya kejar cuman ya ini karena ini secara prinsip kalau saksis sudah lumayan lah Sudah berlampung lah ya Kemudian juga masih ada juga beberapa dari pihak rekanan yang yang dulu yang yang pertamanya kan Yang pemownernya yang berusaha kan meninggal Jadi kan ada pengurusnya yang cepat panggil Nanti juga kayaknya bisa lebaran itu jatuhnya Karena pengurusnya di Jakarta pengurusnya juga hukum-hukum semua Jadi tinggal sikit lagi nih Pak ya Mudah-mudahan lah mudah-mudahan cepat Supardi juga berharap penyidikan segera final dan segera dapat menetapkan adanya tersangka Ahad Laila Isnin melaporkan Terima kasih telah menonton